malas sekali rasanya hari ini aduh ibu kan suka begitu suka malas-malasan bareng-barengan iya ibu suka begitu malas-malasan kita belum makan eh kalian mikirin makanan aja kalian ya aku lho lihat nih santai meskipun ada makanan sapu lidi pun aku gigit-gigit kalian sih manja-manja ingin disedain makanan terus kalian nggak ada kerja cuma bisa eek-eek sembarangan gitu terus aduh ibu suka ngomel-ngomel ngomel-ngomel aja ibu ini bikin kita jadi nggak betah di rumah aku pingin pergi dah main eek-eek sama teman-teman di luar eh aku lupa aku kan nggak punya HP ya ada seribu sih kamu belikan aku HP buat main eek-eek ini pakai beli ayam ketaki aja kita nggak punya uang buru-buru beli HP untuk kamu main eek-eek kayak kamu pro noob mu aja noob nggak bisa main eek-eek kalingan dijadikan beban wek untuk teman-temanmu kamu di itu adalah beban wek terus sibuk membelikan HP rugi dong wek eh ibu sih belum lihat kayak gue main pek gue paling pro di muka bumi ini nggak ada lawan buk apa itu iya nggak ada lawan nggak ada lawan aku nih yang paling pro kamu sih nggak bisa main kalau kamu lihat lihat loncat pun aku paling jago di muka bumi ini apalagi kalau sekedar main ff itu main anak-anak bocil mainan-mainan seperti kamu tapi nggak papa meskipun aku sudah lumayan tua sih nggak papa aku mainin wek karena kalian sama-sama itu pingin dibelikan HP pingin main alasan aja wek mending sama ibu nih temenin ibu duduk-duduk disini sambilan kita nunggu mungkin ada ayam kentaki ha karena nggak ada ayam kentaki meh ibu jilat-jilatlah kamu supaya bersih badanmu tidak bau kamu kan nggak pernah mandi bau lumpur mana eek-eekmu juga sembarangan jarang cebok meh ibu jilat dulu mungkin ada kutu di rambutmu pek karena kamu ini kan nggak pernah mandi buru-buru mau pakai sampo pek ngawang muntah kemana ibu kasih nah kamu juga cowok eh bujang lapuk wek gimana cewek mau mau sama kamu wek mau mandi aja kagak sini ibu jilat-jilat supaya kutu-kutumu juga hilang aku lihat kamu garuk-garuk terus ha dasar kamu ya banyak komplain ibu diam jangan komplain-komplain terus bu ibu marah-marah terus ngomel-ngomel terus bikin kita nggak betah di rumah pulang kita ke rumah nggak ada makanan lapar kita udah lapar ibu ngomel-ngomel asing kamu sih kerjaanmu nggak ada coba kamu kerja bantu ibu ibu kan sudah tua sudah nggak ada tenaga mau cari uang buat masyarakat kalian hei ibu itu aja alasannya dari kemarin kemarin kan saya dapat bungut uang di jalanan saya kasih ibu kemana tuh uang ha kamu ingat itu terus padahal itu kamu kasih ibu 5 tahun yang lalu kamu masih ungkit-ungkit dasar ibu sih alasan kemarin aja memang ibu yang pakai beli makeup supaya dilihat cantik sama kakek-kakek yang sebelah sana dasar ibu hei ingat timur bu ingat ibu sudah tua masih saja ngelirik-ngelirik kakek-kakek lagi ya meskipun ngelirik-ngelirik cari yang lebih tampan yang lebih gagah supaya saya juga nggak malu punya ayah hati-hati seperti itu iya bu ibu ini juga nggak bisa milih bu kalau begitu aku udah setuju deh ke ibu pacaran sama kakek-kakek ibu suka begitu eh diam-diam kalian kalian masih kecil sok tahu kalian bukan begitu bu tapi ya gengsi dong ibu kan katanya paling cantik waktu muda dulu iya sih ibu memang paling cantik tuh kan makanya bu meskipun ibu sudah tua ya meskipun besok nggak tahu lusa ibu meninggal tapi iya cari si pendamping yang mantap mapan tangfan ya seperti saya inilah ala belagu kau mending aku garuk-garuk tunggu aja kamu banyak gaya kamu banyak omong masalahnya hati ibu sudah pada kakek-kakek tua itu ala ibu ibu sih eh nggak bisa milih ibu ini mau saya tonjok eh apa kamu bilang mau tonjok kurang ngajar kamu eh maaf babut salah sebut bruh